Para siswa madrasah aliyah Nahdlatul Ulama, Manu, putra buntet pesantren Cirebon membuat produk bumbu instan nasi liwet yang diberi nama liwetin. Liwetin dibuat dari bahan-bahan berkualitas yang biasa digunakan untuk membuat nasi liwet. Di antaranya, serai, lengkuas, daun salam, bawang merah, cabai, dan lainnya. Bahkan, liwetin yang dijual seharga 15.000 rupiah perkemasan tersebut sudah terdapat lauk untuk disantap dan tersedia empat pilihan lauk, yakni ikan asin, ikan teri, udang rebon, serta ayam suwir. Selain itu, cara penyajiannya juga cukup mudah, yaitu cukup mencampurkannya dalam 1 kg beras dan diaduk hingga merata, kemudian memasaknya menggunakan rice cooker, bagi penikmat pedas. Liwetin menyediakan cabai bubuk yang dapat dicampurkan dalam adonan nasi liwet sesuai selera masing-masing, dan setelah matang tinggal ditaburi lauknya, satu kemasan liwetin yang berisi 200 gram itu pun cukup untuk membuat nasi liwet hingga 6 porsi dan bisa ditambahkan lauk pauk lainnya sesuai selera. Aroma khas nasi liwet pun bakal langsung semerbak saat rice cooker dibuka setelah proses menanak selesai, sehingga sangat menggugah selera untuk menyantapnya, porsi lauk yang disediakan. Dalam setiap kemasan liwetin juga cukup untuk 6 porsi, dan rasa pedasnya juga pas meski tak ditemani sambal, karena menggunakan bubuk cabai yang tersedia, kepala manuputera buntet pesantren. KHAD Muhammad Nasir mengatakan, liwetin merupakan lauk instan yang mengusung konsep praktis, tetapi memprioritaskan kesehatan dan keterjangkauan bagi konsumen. Ia mengatakan, keunggulan liwetin ialah kemudahan dalam proses pengolahannya, karena hanya perlu dimasak dengan beras di rice cooker. Menurut dia, proses semacam itu tidak lagi merebutuhkan kompor atau peralatan masak lainnya, bahkan dalam waktu singkat nasi liwet yang lezat siap disantap. Hal tersebut menjadikan liwetin sebagai solusi ideal bagi yang memiliki kesibukan, para pelajar, atau ibu rumah tangga yang ingin menyajikan hidangan istimewa dalam waktu singkat. Sementara Wakasek Bidang Kesiswaan Manuputera Buntet Pesantren, M. Majdi, menyampaikan, liwetin merupakan implementasi kurikulum merdeka yang dicanangkan kemendik budristek RI dalam mata pelajaran kewirausahaan, karenanya, dalam kurikulum merdeka para siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam proses produksi liwetin. Dari mulai perencanaan, pengembangan, dan pemasaran produk, bahkan para siswa dari kelas 10, 11, hingga 12 juga terlibat dalam seperti riset pasar, perancangan kemasan, pembuatan bahan promosi. Dan penentuan strategi pemasaran, saat ini, pihaknya mengakui liwetin yang telah mengantongi izin PIR dan sertifikasi produk halal itu baru tersedia di Koperasi Manuputera Buntet Pesantren. Ia menyampaikan, progres penjualannya juga rata-rata baru mencapai 20-an PCS per minggu, karena belum dipasarkan secara luas. Dan proses produksinya juga terkendala masa libur sekolah. Pasalnya, produksi liwetin hanya dilaksanakan saat mata pelajaran kewirausahaan dan biologi bagi siswa kelas 10, 11, 12. Manuputera Buntet Pesantren Abangku sabrang ya. Sabang ya? Hasilnya si putih. Awal mula dari terciptanya produk liwetin ini adalah dimulai dari proses belajar-mengajar di kelas, yaitu guru dan siswa, implementasi dari pembelajaran atau materi, yaitu materi biologi dan kewirausahaan. Akhirnya kita membuat suatu produk yang namanya liwetin. Liwetin ini merupakan bahan-bahan istan dan lauk, nasi liwet yang mudah dan praktis dan bisa disajikan oleh siapapun. dan mudah-mudahan liwetin ini bisa menjadi alternatif dari makanan instan yang sehat dan bergizi. Wah bayangannya kena. Oleh saya beli normal. Boten normal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!